PDI Perjuangan merespon sekadernya sekaligus wali kota Semarang, Hefearita Gunaryantirahayu yang terseret dalam kasus dugaan korupsi. PDI Perjuangan meminta agar hukum tidak dijadikan alat politik menjelang pilkada. Juru bicara PDI Perjuangan, Ciko Hakim, mendorong setiap kader untuk taat pada proses hukum. Meski demikian, asas praduga tak bersalah juga perlu ditegakkan. PDI Perjuangan meyakini Hefearita tidak melakukan apa yang dituduhkan. Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah ruang kerja wali kota Semarang dan sejumlah kantor dinas di lingkungan pemerintah kota Semarang. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan pemkot Semarang. Satu hal lagi yang perlu kita sampaikan, dan juga ini saya rasa menjadi kegelisahan di publik, bukan hanya di PDI Perjuangan. Jangan sampai hukum dijadikan alat politik atau alat kekuasaan untuk membungkam, atau menghalang-halangi, atau menghadang apalagi calon pilkada yang memang potensial untuk menang dan tidak didukung oleh kekuasaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.